Pelabuhan Merak, Banten mulai kedatangan pemudik tujuan Sumatera. Terjadi kepadatan kendaraan yang ingin menyebrang ke Pelabuhan Bakauh, Nilampung. Antaraan kendaraan didominasi mobil pribadi dan truk. Kendaraan sempat tertahan di hampir semua area dermaga Pelabuhan Merak. Sejumlah pemudik sudah memprediksi akan terjadi kepadatan pasca pemerintah membolehkan kembali mudik tahun ini. Kapolri bersama sejumlah menteri melihat persiapan Pelabuhan Merak, Banten. Polri menyiapkan satgas untuk mengawal pemudik di jam-jam rawan kejahatan mulai dari wilayah Lampung. Tadi juga disampaikan bahwa di wilayah Lampung sudah disiapkan tim atau satgas yang dipersiapkan untuk mengawal. Terkait dengan kemungkinan terjadinya aksi-aksi begal. Jadi masyarakat diharapkan tidak usah cemas, tidak usah takut karena Polri dengan seluruh stakeholder yang ada telah mempersiapkan tim. Di Lampung, puncak arus mudik Pelabuhan Bakauh ini diprediksi terjadi pada 28 dan 29 April. Saat ini ASDP sudah mengoperasikan 29 dari 68 kapal yang disiapkan untuk mengangkut pemudik. Pemudik selanjutnya bisa melewati tol Trans Sumatra. Waktunya kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Rian Winarta yang saat ini berada di gerbang tol terbanggi selatan Lampung. Kemudian bagaimana peningkatan pemudik saat ini dan bagaimana pula kapan prediksi puncak arus mudik di sana? Ya, Prisca dan Sarudara, hari ini selasa 26 April atau 6 hari menjelang lebaran terpantau arus mudik di wilayah Provinsi Lampung masih lenggang seperti itu. Hal ini lantaran diprediksi arus mudik di Provinsi Lampung sendiri akan terjadi sekitar tanggal 28, 29, dan 30 April atau 1 hari atau sampai 1 hari menjelang lebaran 2022 tahun ini. Dan saat ini sempat saya melaporkan berada di depan gerbang tol Bakahuni Lampung Selatan terpantau sejak pagi hari tadi hingga siang dan bahkan hingga sore hari ini. Arus lalu lintas yang masuk dan keluar melalui pintu tol Bakahuni Lampung Selatan sendiri masih terbilang lenggang dan juga didominasi oleh kendaraan truk atau kendaraan besar seperti truk dan juga kendaraan besar logistik lainnya. Serta didominasi juga dengan kendaraan pribadi. Namun saya tadi sempat memantau juga atau meninjau secara langsung kondisi bagaimana arus lalu lintas kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Memang di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan sendiri ada kepadatan kendaraan. Hal ini lantaran kendaraan yang datang atau datang dari Lampung untuk menuju ke Pelabuhan Merak Bantan ini harus menunggu bongkar muat yang dilakukan kapal untuk menurunkan atau mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang datang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Dan bila sesuai dari data ASDP yang kami terima per hari ini total ada 9.837 kendaraan yang diantaranya sudah masuk di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Dari 9.837 kendaraan tersebut, 2.564 adalah kendaraan besar jenis truk dan kendaraan logistik lainnya, serta 383 bus umum dan 5.481 kendaraan roda empat pribadi serta 1.409 sepeda motor. Dengan jumlah penumpang total keseluruhannya per hari ini mencapai 44.281 orang atau penumpang seperti itu. Sementara untuk arus lalu lintas yang kami terima dari pihak Tol Bakahuni Selatan Terbanggi atau Tol Lampung sendiri yang masuk melalui pintu Tol Bakahuni Lampung Selatan ini mencapai 7.312 roda empat atau kendaraan mobil truk dan juga mobil pribadi seperti itu. Sementara untuk volume kendaraan yang masuk melalui 10 pintu Tol yang ada di wilayah Lampung ini sebanyak 35.700 kendaraan. Angka ini mengalami peningkatan 80% dibandingkan dengan arus lalu lintas sebelum arus mudik di bulan ini ya, Friska. Dan untuk diketahui juga untuk wilayah Lampung sendiri memiliki empat ruas jalan yang diantaranya satu jalan Tol Lampung, Bakahuni, dan Terbanggi serta tiga jalur lintas Sumatera yang diantaranya lintas timur, lintas barat, dan lintas tengah. Keempat jalur arteri atau jalur lintas Sumatera, ketiga jalur arteri maksud saya lintas tengah, lintas barat, dan lintas timur ini bisa juga dimanfaatkan oleh warga atau pemudik untuk menuju ke kampung halaman atau kediamannya yang berada di masing-masing kabupaten, kota, seprovinsi Lampung, Friska. Terakhir singkat saja, Rian, apa imbauan polisi kalau kita lihat ada semakin banyak pemudik yang melintasi untuk pulang ke kampung halaman? Ya, Friska, yang memang menjadi perhatian saat ini di ruas jalan lintas Sumatera dan juga ruas jalan Tol Bakahuni, Terbanggi, Lampung ini masih ada ruas jalan yang belum difasilitasi atau minim penerangan jalan. Sehingga masyarakat atau pemudik diimbau untuk benar-benar bisa memastikan kendaraannya sudah dalam kondisi sehat baik itu dalam kondisi mesin yang sehat, roda, dan juga lampu penerangannya. Selain itu, para pemudik juga diimbau untuk tidak memaksakan melakukan perjalanan di malam hari lantaran penerangan jalan yang tadi saya sebutkan cukup minim di beberapa ruas jalan lintas Sumatera seperti ini. Dan untuk mengantisipasi arus mudik nanti, puncak arus mudik nanti, pihak Satuan Polda Lampung juga akan membentuk satuan tugas yang nantinya akan difungsikan untuk mengawal kendaraan-kendaraan menuju ke wilayah masing-masing di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengantisipasi adanya angka kecelakaan lalu lintas lantaran yang tadi tempat saya sebutkan penerangan jalan yang masih minim serta menghindari wilayah-wilayah yang dinilai rawan angka kriminal atau tindak kriminal begal seperti itu, Friska. Terima kasih Rian Minarta. Langsung dari Gerbang Tol Bakalheni Selatan Lampung.